Hai baik sekarang kita akan belajar sifat-sifat nilai mutlak yang pertama kalau ada nilai mutlak min-e itu sama dengan dengan nilai mutlak contoh min nilai mutlak dari min 2 diselesaikan dengan nilai mutlak 2 maka nilainya hasilkan adalah dua kemudian yang V nilai mutlak dari ek sama dengan nilai mutlak dari akar ek dikuadratkan misalkan nilai mutlak dari 3 itu sama dengan ketiga dikuadratkan dalam bentuk akar hasilnya tiga kemudian sebelahnya juga akan akar 9 ini akar 9 adalah sama dengan 3 lalu yang C ini apabila ada nilai mutlak dikuadratkan itu akan sama dengan ini negatif dikuadratkan dalam tanda mutlak hasilnya akan sama yaitu sama dengan X pangkat 2 contohnya 7 dikuadratkan sama dengan min 7 dikuadratkan ini kita cek 7 pangkat 2 berarti nilai mutlak 49 juga negatif 7 pangkat 2 berarti min 49 keduanya juga akan sama yaitu mendesakkan 49 itu untuk sifat-sifat A B dan C sekarang untuk yang D yang D ini menambah variabel dalam bentuk variasi entah itu pengurangan penjumlahan perkara antar ini akan berlaku jika X dan Y adalah anggota bilangan atau bilangan real akan berlaku 5 sifat untuk yang pertama kalau ada nilai mutlak X dikurang Y itu akan sama dengan nilai mutlak J dikurang X contoh ada nilai mutlak dari lima dikurang satu itu akan sama dengan satu dikurang lima Coba kita cek lima kurang satu empat kemudian satu dikurang empat dari satu kurang lima min 4 ya penyelamatan dari empat dan nilai mutlak dari lima empat itu adalah sama-sama empat untuk yang nomor dua itu juga sama ini dalam bentuk perkalian itu cuman bedanya hanya dipecah ek dan jenya Coba nanti buatkan soalnya dan contohnya sendiri kemudian juga nomor tiga juga sama ini untuk pembagian nilai mutlak dari X dibagi itu juga sama atau dipecahnya dan mutlak dari X dibagi dengan nilai mutlak dari Y contoh soalnya silahkan buat sendiri saya susah kalian juga juga sudah bisa kemudian nomor empat dan nomor lima tersebut sedikit berbeda kalau untuk dosoknya satu dua dan tiga itu adalah kesamaan untuk empat dan lima adalah bertidak sama X ditambah Y untuk nilai mutlaknya adalah kurang dari ya pertamaan ya itu sama-sama dengan nilai mutlak dari X ditambah nilai mutlak dari Y untuk nomor lima itu nilai mutlak dari X dikurang nilai mutlak dari Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurang Y Oke ya itu kebalikannya ya enggak kebalikan dari nilai mutlak dari nilai mutlak dari 6 ditambah negatif 3 apakah akan kurang dari sama dengan 6 ditambah nah nilai mutlak dari mitiga coba kita cek 6 ditambah nilai mutlak dari nilai mutlak dari 6 ditambah negatif 3.3 hasilnya tiga kemudian kurang dari sama dengan 9 ternyata benar jadi sifat yang nomor keempat itu benar akan berlaku karena ini adalah bentuk bertiga sama sifat yang nomor lima coba kalian buat sendiri contohnya nah selanjutnya adalah fungsi nilai mutlak ya saya tak fusi misal fungsi X sama dengan nilai mutlak X nah ini ada contohnya kemudian disembunyai nya itu adalah kodomain atau biasanya daerah hasil-kodomain itu adalah hasil nah jadi misalkan fungsinya adalah Y sama dengan fungsi X ini sama dengan nilai mutlak dari X karena bentuknya seperti yang soal A ini udah nomor 1 coba tunggu nilai op 1 1 1 1 1 tidak mutak dari dua kan berarti juga sama dengan ya bentuk di belak kiri nilai mutlak dari min 1 itu saja sebanyak 1 benar-benar mutlak dari min 2 itu sama dengan dua ini karena fungsinya hanyalah efek sama dengan nilai mutlak dari X jadi X nya kita menggambar sumbo X juga sumbo Y kita cek pasangan dari sumbo X dan J kalau kita pasangkan min 2,2 kemudian 1,1 0,0 1,1 1,2 2,2 ini adalah pasangan dari X dan J yang pertama kita letakkan di sumbo X kemudian yang di kedua dari sumbo Y jadi satu itu pasangannya dengan satu dan dua pasangannya juga akan dengan dua kemudian min 1 itu pasangnya jadi kita hubungan dengan garis ya tanda panah berarti ini sampai tak teringat kalau diteruskan angkanya kita coba akan terus bertambah ini kita batis cuman sampai min 2 dengan dua saja dulu harus kita ingat bahwa grafik untuk nilai mutlak itu adalah seperti ini ya bentuknya akan seperti ini kalau apabila seperti titik tengahnya ini maka akan terpantul atau membalik bentuknya seperti cuman jadi yang tinggi setengah harus Y ini adalah cumannya kemudian bentuknya antara jarak yang kiri ke kanan itu pasti akan sama itulah grafik fungsi nilai mutlak nah kalau apabila bentuknya seperti ini ini bersamaannya fungsinya adalah AX ditambah B nah kayak seperti ini agak harga agak sedikit berbeda cuman mungkin nah coba contohnya fx sama dengan nilai mutlak dari 2x ditambah satu contohnya coba nah untuk nih seperti ini coba diingat bahwa kalau ada nilai mutlak dari X itu sama dengan nilai 2 nah nih ya ingat yang ini benin X jika X lebih dari nol kemudian min X jika X nya kurang dari nol makanya juga berlaku sama seperti yang tadi apabila kita kita jabarkan ini akan menjadi ada untuk bernilai 2x plus 1 ini positif apabila nilai dari 2x plus 1 itu kurang dari sepatu dengan nol kemudian akan bernilai negatif 2x plus 1 jika 2x plus 1 itu kurang dari nol jadi besitnya ini kita gunakan tetap yang sama besitnya ini sama sepertinya tadi kita masukkan dalam kotak-kotak tapi sebelumnya kita cari dulu nilai X nya kita tentukan nilai X nya dulu ya kita tentukan dulu di tengah dunia nya apabila dimasukkan nilai X nya hasilnya akan nol jadi 2x plus 1 sama dengan nol 2x sama dengan min 1 karena pindah ruas positif jadi negatif ini kita lakukan di tengah-tengah untuk nilai X setelah itu kita cari yang sebelah kanannya 0 1 sebelah kirinya pada min 1 dan min 2 tujuannya adalah biar ketemu bahwa kalau dimasukkan nilai X itu akan ketemu nilainya sama dengan nol fungsinya adalah adalah 2x plus 1 ingat ini adalah fungsinya kalau nilai X ini kalau nilai X nya adalah 0 kita masukan jadi cuma kali 0 ditambah 1 sama dengan 1 kemudian kalau untuk yang nilai X nya sama dengan 1 kemudian kita cari untuk yang sebelah kiri untuk X nya sama dengan min 1 kita masukkan untuk fungsinya f1 2x min 1 ditambah 1 di min 2 ditambah 1 sama dengan min 1 ya jadi menurut dari min 1 adalah 1 kemudian untuk min 2 ya fungsinya 2x min 2 ditambah 1 sama dengan min 3 menurut dari min 3 adalah tiga sudah kita masukkan ke pasangannya itu min 2 dan 3 setelah itu kita gambar ke dalam grafik kartisius ini grafiknya kita cek kembali pasangannya setelah itu kita masukkan ke dalam grafik ya karena tadi adalah min setengahnya pasangannya dengan nol ini nilai titik tengahnya dan nol pasangannya dengan satu kemudian satu pasangannya dengan tiga kemudian ada min 2 pasangannya dengan tiga ya kemudian kita hubungkan dan garis ya sudah kira-kira juga sama ya grafiknya pasti nah pasti sama karena ini adalah bentuk grafik nilai mutlak jadi grafik nilai mutlak ini tidak mungkin berada di bawah karena nilai nilai mutlak selalu positif untuk x lebih dari min setengah ya kliknya lebih dari min setengah karena bahkan adalah apa yang membuat nol itu adalah x min setengah ya pembuatnya adalah x sama dengan min setengah jadi nilai grafiknya ini adalah lebih dari min setengah ya grafiknya pasti akan positif min setengah dan grafiknya adalah untuk nyampe jadi fungsi 2x1 pilihan dan eknya kurang dari setengah bukan yang di sebelah kiri ya di sebelah kiri dalam mic dari x kurang dari min setengah jadi dalam mic dari min 2x2x1 nah seperti yang tadi ini kalau bentuknya x-nya lebih dari nol maka x-nya yang positif kalau ini x-nya kurang dari nol maka x-nya yang min atau negatif dan itulah maksari untuk maksari di bab 1 tentang sifat dan fungsi ini adalah mutlak terima kasih sudah menonton! selamat menikmati